Halo guys, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Cria Masih di segmen Warta Tawah, AHAIDU Kecelakaan maut dan kisah mistis di balik Tol Cipularang Tol Cipularang terkenal dengan kecelakaan maut Yang terjadi sejak jambatan itu selesai dibangun pada April 2005 Jalan Tol Cipularang membentang 58,5 km Menghubungkan daerah Cikampek, Purwokerto sampai pada larang Jalan Tol ini dibangun melintasi pegunungan Sehingga jalannya naik turun dan memiliki kesulitan tersendiri Belum lagi angin pegunungan yang bisa tiba-tiba berhembus kencang dari dua sisi jalan tol Jika mendengar dari murut para pengemudi dari jalan tol Cipularang Mereka menyebut kondisi jalan terlalu mulus dan panjang lurus Efek dari jalan yang mulus ini terkadang membuat pengemudi menjadi ngantuk dan hilang konsentrasi Mereka berpendapat sebaiknya jalan dibuat sedikit kasar Agar para pengemudi tidak mudah ngantuk dan santai menikmati jalan yang mulus Daftar kecelakaan maut di tol Cipularang 1. Kecelakaan istri Saiful Jamil 3 September 2011 Virginia Angraini, istri penyanyi dangdut Saiful Jamil, mengalami kecelakaan hebat Kecelakaan itu menyebabkan Virginia meninggal dunia Sementara itu Saiful Jamil dan keluarganya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka Kecelakaan itu terjadi di KM 79 Ruas pada larang menuju arah Jakarta 2. Kecelakaan 7 September 2011 Selesai 4 hari dari kasus kecelakaan Saiful Jamil Terjadi lagi kecelakaan maut pada tanggal 7 September 2011 di KM 93 6 orang meninggal dunia di tempat Sementara belasan lainnya mengalami luka-luka 3. Kecelakaan bus dan truk tronton Kecelakaan maut sebuah bus milik perusahaan Otobus Tristar Dengan truk tronton pada 22 Desember 2012 Kecelakaan itu mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka 4. Kecelakaan beruntun Mai 2017 Pada Mai 18 2017 terjadi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Tepatnya di KM 91 Mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka Kecelakaan beruntun ini melibatkan 10 kendaraan Di jalur Tol Cipularang Desa Cibodas 5. Kecelakaan beruntun 15 kendaraan Tol Cipularang kembali menjadi topik hangat di sejumlah media nasional Karena terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 15 kendaraan Kecelakaan itu terjadi di kilometer 9 pada Senin 2 September 2019 lalu Setidaknya 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut Dan 8 orang mengalami luka-luka Sehingga hebatnya kecelakaan 4 kendaraan diketahui sampai terbakar hebat Kisah mistis Tol Cipularang Adanya makhluk goib dibalik tragedi kecelakaan Sejumlah kecelakaan maut di atas hanya sebagai Dari beberapa kecelakaan-kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cipularang tersebut Selain diakibatkan kelalaian pengemudi atau juga kondisi jalan Rubanya ada sejumlah hal goib dan kisah mistis yang tidak bisa diabaikan begitu saja Kisah mistis dimulai karena pembangunan Tol Cipularang Diketahui melintasi daerah Gunung Hejo Sebuah gunung yang dianggap keramat Gunung Hejo bagi masyarakat sekitar dikenal sebagai tempat Mencari kesugihan dan berbagai kegiatan spiritual lainnya Jika dilihat Memang jalan Tol Cipularang dibuat melingkar Dan tidak menembus gunung tersebut Konon kabarnya Pihak kontraktor tidak mampu meretamkan gunung tersebut Untuk kemudian dibangun jalan Padahal sudah banyak alat berat yang digunakan Namun penumpukan dan penggalian tanah sia-sia Akhirnya diputuskan Jalan dibuat melingkar tidak menembus gunung Bahkan banyak pekerja yang mengalami kejadian mistis Dan aneh-aneh yang diluar logika Saat melaksanakan pembangunan jalan tol Selain itu Di Gunung Hejo terdapat pelintasan Prabu Siliwangi Lokasinya berada di daerah puncak gunung Petilasan itu menjadi tempat Prabu Siliwangi untuk menetapak Saat kerajaan penjajaran di landak kekacauan Di sana juga ada sebuah batu yang ditinggalkan Prabu Siliwangi Konon batu itu digunakan untuk menutupi sebuah lubang yang sangat dalam sekali Dari beberapa kesaksian Memang ada janji dari pihak kontraktor yang lupa untuk ditemati Janji itu yakni membuat jalan menuju pelintasan Prabu Siliwangi Karena lupa akan janji tersebut Pahar makhluk halus menghuni daerah itu marah dan meminta rumbal Namun setelah jalan itu dibuatkan Tetap saja kecelakaan dengan korban jiwa masih saja terjadi Beberapa isu juga membuat jika para korban kecelakaan maut merupakan tumbal pesugihan Gunung Hejo memang dikenal sebagai tempat mencari pesugihan Sejumlah paranormal yang mencoba mencari tahu penyebab kecelakaan Beberapa mengatakan memang ada ulam makhluk goib dibaliknya Dari pandangan spiritual mereka Para makhluk goib itu menekan kaki sopir pada pedal gas Sehingga tidak bisa dilepas Kemudian melaju dengan tinggi dan tidak bisa terkendali Terlepas benar atau tidaknya cerita-cerita Kita selalu berhati-hati menjaga kondisi tubuh agar fit Dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar terus diberi keselamatan terutama saat berpergian Cukup sekian dari kami Kecer keluarga ceria Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami Bye bye sampai jumpa lagi